Intro Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi, Saudara Perhelatan Piala Dunia 2018 yang kali ini digelar di Rusia, mendatangkan rejeki tersendiri bagi pelaku usaha di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Meski digelar di benua yang berbeda dan jauh dari Indonesia, para pedagang kecil ini mampu mengumpulkan rupiah dari momen akbar 4 tahun sekali ini. Salah satu pedagang yang melihat peluang bisnis dari Piala Dunia kali ini adalah Muzakir Dunggiyo. Berprofesi sebagai pedagang baju di kawasan Pasar 45 Manado, Muzakir tak mau melewatkan kesempatan menghimpun rupiah dari momen Piala Dunia kali ini. Sembari tetap menjual baju, dirinya pun menjajakan pernak-pernik Piala Dunia yang kini banyak diburu orang. Produk paling diincar adalah bendera berbagai ukuran yang dijual dari harga terendah 15.000 rupiah hingga 750.000 rupiah untuk ukuran besar. Selain bendera, dirinya pun menawarkan kaos dan stiker yang bertuliskan negara-negara peserta Piala Dunia Rusia 2018. Jika sedang ramai pengunjung, omset yang berhasil dikumpulkan mencapai 5 juta rupiah per hari. Pendapatan ini bisa menambah modal penjualan di hari selanjutnya. Dari sekian banyak negara yang akan berlagak di Piala Dunia, dirinya mengaku bendera terlaris yang dijual adalah Brazil, Jerman, Portugal, dan Argentina. Bendera negara lain tetap dicari pembeli, meski jumlahnya tak banyak. Demam Piala Dunia tidak hanya dirasakan oleh negara peserta Piala Dunia, namun turut juga dirasakan oleh warga di kota-kota Mubagu, Sulawesi Utara, yaitu dengan memasang bendera dari berbagai negara yang menjadi peserta Piala Dunia. Tidak hanya itu, bendera kebangsaan Indonesia, bendera merah putih pun turut dipasang warga. Seperti halnya yang nampak di kampung bola desa Kopandakan 1, kecamatan Kota Mubagu Selatan, Sulawesi Utara, warga nampak antusias memasang bendera negara peserta Piala Dunia di masing-masing depan rumah mereka. Mulai dari bendera ukuran besar hingga bendera ukuran terkecil dipasang warga, sehingga di sepanjang jalan ini terlihat ramai dengan warna-warni bendera negara. Wajar saja, sebab warga di desa ini sebagian besar adalah pecinta sepak bola. Sehingga event tahunan yang saat ini dilaksanakan di negara Rusia disambut antusias oleh warga Kota Mubagu. Tidak hanya bendera negara peserta Piala Dunia saja yang dipasang warga, namun bendera merah putih kebangsaan Indonesia juga turut dipajang. Warga berarah pesepak bola di Indonesia bisa lebih baik dengan negara lain, sehingga ke depan menjadi salah satu negara peserta Piala Dunia. Debat calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo yang diikuti oleh tiga pasangan calon diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antar pendukung pasangan Adhan Dambea Hardisale, Hameto, dan pendukung paslon Martin Taha, Rian Kono. Jalannya debat calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo pada Senin siang yang diikuti oleh tiga pasangan calon seketika terganggu dengan kericuhan yang terjadi pada sesi tanya jawab. Kericuhan dipicu dari pernyataan salah satu calon wali kota yang dianggap menyinggung salah satu pendukung pasangan lainnya. Saat melakukan protes, masa pendukung lain tersulut emosinya dan akhirnya terjadi keributan. Ratusan polisi dari Polres Gorontalo kota yang bersiaga di lokasi tersebut langsung berusaha menenangkan para pendukung. Sejumlah masa pendukung terpaksa diamankan keluar ruangan. Kericuhan akhirnya berhenti setelah Kapolres Gorontalo kota meminta agar seluruh para pendukung paslon bersikap tenang dan bersama-sama menjaga jalannya debat tersebut. Dalam pelaksanaan debat kali ini, sebanyak 600 polisi gabungan telah disiagakan oleh Polres Gorontalo kota untuk mengamankan jalannya debat. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo diikuti oleh tiga pasangan calon, masing-masing nomor urut satu, pasangan Adan Dambia Hardi, pasangan nomor urut dua, Martin Taha Rian Kono, dan pasangan nomor urut tiga, Rum Pagau Ruslianto Mono Arfa. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo. Warga Tolinggula Pantai Kecematan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara Gorontalo mendatangi polsek setempat. Kedatangan warga memprotes dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi, yang dilakukan kepada warga setempat. Inilah video amatir dari warga setempat. Belasan warga Tilonggula Kabupaten Gorontalo Utara mendatangi polsek setempat dan adu mulut dengan sejumlah anggota kepolisian. Bahkan beberapa saat terjadi adu mulut, polisi yang bersenjata laras panjang melepaskan lebih dari satu kali tembakan ke udara. Kejadian ini bermula dari seorang warga desa Tilonggula Pantai Kabupaten Gorontalo Utara yang mengalami kecelakaan pada Jumat 15 Juni. Korban mengalami kecelakaan diduga akibat minuman keras. Warga yang melihat korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek Tilonggula. Namun oknum anggota polisi yang mendatangi tempat kejadian bukannya menolong. Oknum anggota polisi tersebut diduka melakukan penganiayaan kepada korban dan mengeluarkan kalimat penghinaan kepada warga Tilonggula. Tidak terima dengan tindakan oknum anggota polisi tersebut, warga setempat langsung mendatangi polsek Tilonggula melakukan aksi protes yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo Ratusan warga keturunan Arab di Kota Palu merayakan Lebaran Arab atau biasa dikenal dengan Iwad. Tradisi turun-temurun ini dilakukan dengan berkunjung ke rumah-rumah warga keturunan Arab di Kota Palu dan membagi-bagikan uang sebagai bentuk sukacita. Tradisi Iwad atau Lebaran Arab selalu dilaksanakan pada dua syawal atau hari kedua Idul Fitri. Ratusan warga keturunan Arab yang berada di Kota Palu awalnya berkumpul di Masjid An-Nur Palu. Setelah itu, barulah berjalan bersama ke rumah warga lainnya di kawasan religi Kota Palu. Tempat yang pertama dikunjungi adalah Rumah Habib Sagaf bin Al-Jufri yang merupakan Ketua Utama Al-Hayrat Palu dan juga keturunan dari Guru Tua Al-Habib Syahid Idrus bin Salim Al-Jufri. Guru Tua Sis Al-Jufri adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi Tengah. Namanya pun diabadikan menjadi nama bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu dan nama salah satu jalan di Kota Palu. Setelah berkunjung ke rumah Habib Sagaf, ratusan warga ini kemudian melanjutkan silaturami ke rumah warga lainnya. Kunjungan berakhir di rumah Nadoli. Rumah ini merupakan rumah tertua peninggalan keturunan Arab yang kini dijadikan cagar budaya di Sulawesi Tengah. Jadi tradisi iwat itu intinya seperti silaturahmi tadi itu. Iwat itu artinya akan kembali. Jadi kita kembali setelah pelanggan puasa kita kembali menjalin, memahamkan, kembali kepada hal baru. Di rumah ini ratusan warga berkumpul melantunkan doa untuk tuan rumah dan keluarga lainnya. Setelah itu barulah keseruan membagi-bagikan uang dilakukan dari lantai dua rumah Nadoli. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa tak mau ketinggalan dalam berebut uang pecahan Rp2.000 hingga Rp20.000. Tantangannya saat dibagikan uang kadang akan meledak petasan. Ya, kita acara ini sudah tradisi sudah beberapa puluh-puluh tahun yang lalu tetap akhirnya punca acara akhir di Nadoli. Di Nadoli sudah kita persiapkan untuk acara bagi-bagi ini. Ini rezeki apa ini ya, semuanya untuk tradisi asik-asik lah ini. Kita persiapkan ya secukupnya. Tradisi membagi-bagikan uang ini sendiri merupakan bentuk sukacita atas rejeki yang didapatkan selama satu tahun berjalan. Iwat sendiri sudah menjadi tradisi sejak puluhan tahun. Yang mencetuskannya adalah tokoh penyebar agama Islam di kota Palu yang dikenal Guru Tua atau Al-Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri sekitar tahun 1920-an. Aldrim Tahalara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Pagi kali ini. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi menarik lainnya. Mewakili tim redaksi Kompas Manado berterima kasih atas perhatian Anda. Saya Anastasia Lensun, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!